Wahyu, Pasal 15 Nyanyian Musa dan Anak Domba Dan saya melihat sebuah tanda ajaib lagi yang memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Tujuh malaikat diberi tugas membawa tujuh malapetaka terakhir di bumi. Sesudah itu, maka berakhirlah murka Allah. Di hadapan saya terbentang sesuatu seperti samudera api dan kaca. Dan di atasnya berdiri semua orang yang telah mengalahkan makhluk jahat serta patungnya, tandanya, dan bilangannya. Semuanya memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba. Sungguh besar dan menghirankan segala perbuatanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala zaman. Siapakah yang tidak takut akan dikau, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu, karena hanya engkau yang kudus. Segala bangsa akan datang menyembah engkau, karena sudah nyata segala perbuatanmu itu adil. Kemudian saya melihat tempat Maha Kudus dibait Allah di surga dibukakan lebar-lebar. Ketujuh malaikat yang diberi tugas mencurahkan ketujuh malapetaka itu keluar dari baik Allah. Mereka berpakaian kain lenan yang putih, bersih, dengan sabuk emas menyilang di dadanya. Dan satu dari keempat makhluk hidup memberikan kepada masing-masing sebuah jawan emas berisikan murka Allah yang hidup selama-lamanya. Baid Allah itu penuh asap kemuliaan dan kekuasaannya. Tidak seorang pun dapat masuk sebelum ketujuh malaikat selesai mencurahkan ketujuh malapetaka itu.